Intro Kepolisian Porres Jeneponto, Sulawesi Selatan menggelar patroli untuk mengedukasi warga dalam rangka mensosialisasikan protokol kesehatan COVID-19 Kait wacana pemerintah akan memperlakukan penerapan keenormalan baru atau new normal Dalam patroli ini, petugas kepolisian Porres Jeneponto mendatangi tiga warkop di kota Bonto sungguh ramai pengunjung Di antaranya, warkop Dalek di Jalan Pahlawan, warkop Lingkar di Jalan Lingkar, dan warkop Aditya di Jalan Lingkar Selain itu, petugas juga mendatangi beberapa tempat warkop lainnya namun tidak beroperasi Petugas menemukan banyak pengunjung tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak saat berada di warkop Pengunjung warkop yang tidak mengendahkan protokol kesehatan diberikan edukasi berupa imbauan untuk tetap menggunakan masker Petugas menemukan patroli mengedukasi masyarakat tentang wacana pemerintah new normal Petugas yang kita santai ke masyarakat Masa kegiatan patroli, rata-rata masyarakat masih tidak mengindahkan protokol kesehatan Di antaranya, kita menemukan beberapa pengunjung warkop itu Kita memakai masker, kita akan tetap imbau untuk melakukan menghuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker Pengunjung yang kedapatan tidak menggunakan masker diimbau oleh petugas Agar tetap menggunakan masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak saat berinteraksi di warkop dan tempat umum lainnya Sementara pemilik warkop diminta menyediakan tempat cuci tangan dan mengatur jarak meja atau tempat duduk setiap pengunjung Guna untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona Dari Janeponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listim Berita melaporkan Dari Janeponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listim Berita melaporkan